Intro Assalamualaikum adik-adik Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat Gimana? Sudah siap hari minggu ini? Wah Kak Santi lihat adik-adik sudah kelihatan ganteng, kelihatan cantik Mau ngapain sih adik-adik? Sekolah minggu Kak Sekolah minggu ya Yuk kita akan sekolah minggu bersama di hari minggu ini Bersama Kak Santi kita mau bersuka cita bersama Yuk kita bersama-sama akan menaikkan pujian adalah suka cita di hatiku Ku adalah suka cita di hatiku Di hatiku adalah suka cita di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan diam-diam Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Kau di jalan nyanyi kayaknya harus begini Masa harus begini Kenapa? Kita kurang tinggi Oh kita tinggikan sedikit ya Kita tinggikan sedikit ya Oke kita minta musiknya Ini mod gas ini ada ya Adalah suka cita di hatiku Di hatiku Di hatiku adalah suka cita di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan diam-diam Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan diam-diam Aku bersyukur Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Tuhan diam-diam Aku bersyukur Bersuka cita Adik-adik kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita. Tuhan Yesus terima kasih engkau yang sudah menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan engkau masih memberi kami kesehatan. Terima kasih engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan bersama-sama di hari minggu ini bersuka cita di sekolah minggu. Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam acara sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu Tuhan biarlah kami boleh merasakan suka cita yang luar biasa. Memuji engkau mendengarkan firmanmu dan kami boleh membawa firmanmu ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan ampuni dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik hari ini tema kita di sekolah minggu adalah menghargai orang lain. Wah menghargai orang lain itu kayak apa ya kak? Nah adik-adik kalau sudah di sekolah punya banyak teman gak adik-adik? Punya kak mungkin adik-adik juga ada yang less punya banyak teman? Punya ya juga mungkin di sekolah minggu adik-adik juga punya banyak teman. Nah di antara sekian banyak teman adik-adik pernah gak adik-adik juga menyadari kalau kita itu sukanya mungkin kadang-kadang ya atau mungkin karena kita gak sadar kita pilih-pilih teman. Ah aku pilih si A, si B, si C karena mereka satu frekuensi sama aku mereka bestiku. Nah aku gak mau ah main sama si C, si D sama si E, ah gak ah gak level sama mereka. Nah misalnya kayak gitu ya adik-adik ya atau mungkin adik-adik lebih suka bermain atau berteman dengan teman yang lebih pintar. Biar ketularan pintarnya kalau yang kurang pintar ah gak mau ah kak. Atau mungkin berteman dengan mereka yang punya atau mungkin yang kaya tapi yang kira-kira yang biasa aja gak mau gitu ah. Mereka gak kayak aku ah. Mereka tuh gak punya mainan kayak mainanku. Mereka juga gak punya yang barang yang bagus-bagus. Aku mau berteman sama si ini karena barangnya dia mainannya bagus-bagus. Dia punya barang yang bagus-bagus. Uh aku suka sekali apalagi kalau main ke rumahnya. Wah suka sekali aku kak. Nah tanpa sadar ya adik-adik ya ketika kita memilih teman, teman yang satu frekuensi yang bisa jadi besti kita. Atau teman yang cocok sama kita yang sama-sama pintar atau sama-sama kaya. Atau mungkin teman yang asik diajak main bareng ya atau diajak mabar kalau main game di HP gitu. Kita pilih-pilih aku gak mau main sama ini, aku mau main sama yang itu. Nah berarti kita tanpa sadar udah tidak menghargai orang lain. Padahal barangkali teman kita ini lebih oke daripada kita. Walaupun mungkin dia gak kelihatan kaya tapi dia mungkin pintar atau dia bisa bergaul sama orang lain tanpa memandang orang lain. Atau banyak hal lainnya yang kita gak tahu ya. Ternyata teman kita ini di luar pikiran kita. Atau kalau istilahnya jangan menilai orang itu dari luar adik-adik. Kalau kita sudah mengenal teman kita yang mungkin kita gak suka atau mungkin kita gak mau berteman karena gak sama-sama seperti kita. Gak boleh ya adik-adik ya kita harus mengenal teman-teman kita walaupun mungkin itu tidak sama dengan kita. Tapi siapa tahu dia punya kelebihan yang tidak kita punya. Nah kali ini kita akan bersama-sama naikkan pujian roti dan mentega. Kau temanku temanku kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi. Kau temanku 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 kita selalu bersama seperti jalanan dengan peju. Kau temanku 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 temanku. Seperti jalanan dengan peju. Adik-adik kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengerti ya akan firman Tuhan apa sih yang Tuhan akan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Dimana kita belajar bagaimana sih cara kita menghargai orang lain. Mungkin kita gak negative thinking ya sama teman kita. Kalau kita gak kenal atau mungkin tidak dekat sama kita. Kadang-kadang kita bisa negative thinking ya. Tapi kita mau belajar supaya kita bisa berjalan bersama firman Tuhan. Bagaimana kita menghargai orang lain. Menghargai teman yang mungkin tidak sama dengan kita. Yuk kita naikkan pujian dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. 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 Tuh dengar firmanmu. Firmanmu Tuhan tidak berubah. Firmanmu Tuhan tidak berubah. Firmanmu Tuhan tidak berubah. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuh dengar firmanmu. Kusiapkan hatiku Tuhan. 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 Tuh dengar firmanmu. Firmanmu Tuhan. Firmanmu Tuhan. Tiada berubah Dahulu sekarang Selama-lamanya Tiada berubah Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih kami sudah Boleh memuji Engkau Tuhan Dan kini saatnya kami mau Mendengarkan firman-Mu Tuhan Engkau sendiri yang memimpin kami Supaya kami mengerti akan firman-Mu Apa yang Engkau ingin sampaikan pada Pagi hari ini biar kami Boleh membawa firman-Mu ini dalam Hidup kami hari lepas hari Biar kami tidak hanya mendengar firman-Mu Tuhan Tapi kami boleh Menjadi pelaku firman Dan pakai juga Kak Gloria Yang akan menyampaikan firman-Mu Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan Supaya apa yang disampaikan oleh Kak Gloria Semuanya hanyalah kebenaran firman-Mu saja Terima kasih Tuhan Kami naikkan doa ini Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Halo adik-adik ketemu lagi Sekarang dalam Sekolah Minggu Pagi ini bersama dengan Teman-teman kita Ada Joy Dan juga Dido Iya Nah Hari ini senang sekali ya Joy dan Dido Bisa bersama-sama adik-adik semua Untuk bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Tadi sudah memuji Tuhan Iya Aku senang sekali Iya Aku juga senang Tadi dan muci Tuhan Tersana tenang-tenang semua di rumah Iya Nah Gimana kabar Joy hari ini? Muci Tuhan Aku baik Dido Iya Aku juga baik Kak Iya Bagaimana kabar adik-adik semua? Semuanya Kiranya diderkati Tuhan ya Iya Senangnya sehat Dan tersuka kita Iya Ah Aku mau cerita loh Kak Glory Iya Joy Joy mau cerita apa? Kemarin Kak Glory dengar Joy dan Dido Sedang ada acara Piknik bersama ya Iya Nah itu yang akan aku ceritakan Iya Kak Glory Kata itu Kita kan Ada acara tersana Ternain tersana juga Iya Outdone Oh outbound Iya Tadi aku Tidak senang deh Acara tik-tik itu Loh Kenapa Joy? Iya Joy Narah-narah terus Kak Glory Iya Soalnya waktu acara itu Joy itu Mendapat teman yang tidak asik Teman yang tidak asik? Iya Maksudnya? Hmm Aku kan Ketinginnya Ternainnya Ah Satu kelompoknya itu sama Dido Iya Ketinginnya Satu kelompoknya sama Dido Iya Terus Tati Ah Ternyata Setelah didaki-daki kelompok Iya Aku tidak satu kelompok dengan Dido Oh tidak satu kelompok dengan Dido Oh tidak satu kelompok dengan Dido Iya Kan Dan waktu itu Aku satu kelompok dengan Tenan lainnya juga Tapi aku tidak tahu Dido Aku maunya hanya denain sana karena Kita kan sudah sering sekolah minggu darang Iya Halo Nah Aku sudah Maunya main sana Dido saja Kak Glory Loh Kenapa dengan Dodo kok tidak mau? Ma Dodo itu Tidak asik Orangnya Hmm Gimana ya Takutnya Aku tidak suka Kenapa? Tadak itu orangnya Ah Genuk Gemuk Iya Maluk Tegan orang kaya Apa-apa? Tegan anak orang kaya Bukan anak orang kaya lalu Joy tidak mau Loh Tidak boleh seperti itu Ah Tidak asik Rumahnya tidak bagus Hah? Rumahnya tidak bagus Joy tidak mau mainan sama Dodo Iya Ah Dodo aja kalah ke sekolah jalan kaki Loh Kenapa Joy pilih-pilih seperti itu? Agaknya tidak mau Joy Jai kan tidak boleh seperti itu Menganggap rendah tenan-tenan yang tidak sana seperti kita Tuh Dido aja sudah tahu ya adik-adik ya semuanya ya Kita tidak boleh menganggap rendah seseorang Tapi aku tidak mau Terus? Setelah itu kan diadakan ternainan Iya Nah Kalau yang ini pasti kamu senang kan? Kenapa tidur? Setelah satu kelontok sana Dodo Ternyata kelontoknya Joy itu menang lho kak Gengnya Oh menang gamenya? Iya sih Menang karena Dodo ternyata tintar Nah tuh kan Tidak boleh menganggap rendah seseorang Tidak gitu ya? Iya Kan kelompoknya Joy kemarin gamenya menang katanya Waktu permainan apa? Waktu acara outbound itu Iya sih Tapi aku tetap tidak menganggap Tidak boleh seperti itu Iya Joy tidak boleh seperti itu lho Nyatanya kelompoknya menang karena Dodo itu tintar Iya Sebentar Kak Keluri jadi ingat nih Ada cerita firman Tuhan Tentang seseorang juga Yang menganggap rendah Satu sama yang lain Nah Aku mau mendengarkan Iya Kak Keluri Aku juga mau mendengarkan Adik-adik di rumah juga mau mendengarkan Nah Waktu itu Di sebuah tempat yang bernama Galilea Ada Tuhan Yesus di situ Ah cerita tentang Tuhan Yesus asik-asik Iya Tuhan Yesus sedang mencari murid-muridnya Lalu ada seseorang di situ bernama Pilipus Siapa namanya Didu? Pilipus Iya Tuhan Yesus memanggil Pilipus Lalu Pilipus Sangat senang sekali Wow Yesus memanggil aku Dan menyuruh aku Untuk menjadi muridnya Yah senang sekali ya Kak Iya Lalu sejak itu Pilipus menjadi murid Tuhan Yesus Ketika Saat Pilipus berjalan Dia bertemu dengan temannya Namanya Natanael Siapa namanya Joy? Natanael Nah Pilipus bercerita Kepada Natanael Hai Nathan Aku hari ini senang sekali Karena aku Sudah menjadi Murid seorang Mesias 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 Seperti yang tertulis di Taurat itu loh Natan Seorang Mesias Yang berasal dari Nasaret Lalu Natan menjawab Weh 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 Sebentar Mesias seperti apa itu? Orang hebat ya? Lalu Pilipus menjawab Iya Orang hebat Berasal dari Nasaret Iya Nasaret Lalu Natan menjawab Ah Masa Ada seorang Mesias Besar yang hebat Berasal Dari Sebuah kota Kecil Seperti Nasaret Nggak mungkin Filipus Nggak mungkin Begitu kata Natanael Lalu Filipus Kembali menjawab Natanael Loh Loh Natanael Kamu tidak boleh Seperti itu Kamu Tidak boleh Menganggap Rendah Suatu Hal yang kecil Misalnya Seperti Kota Kecil Walaupun Yang menganggap Rendah Yang menganggap Rendah Sesuatu Iya Kelompoknya Joy Menang Karena Duduk di situ Sangat berperan Iya Nah Lalu aku harus Sake mana ya kak Nah Sebagai anak Tuhan Kita tidak boleh Membeda-bedakan Teman Tidak boleh Memilih-milih Teman Semua Di mata Tuhan Yang sama Besar Kecil Kaya Atau kurang kaya Bahkan pandai Atau kurang pandai Tidak Sama Seperti kita Kita tidak boleh Membeda-bedakan Semua Itu sama Di mata Tuhan Kita harus tetap Mengasihi mereka Karena Mungkin Mereka yang tidak Sama dengan kita itu Justru Tuhan Juga Memberikan Kelebihan Untuk mereka Nah Seperti Ada juga Tertulis di Alkitab Nih Alkitabnya sudah Terbuka Ayo Joy Dari 1 Petrus 2 Ayat 17a A Dari mana? 1 Petrus 2 Ayat 17a Ayo Joy Dibaca Hormatilah Semua Orang Kasihilah Saudara Saudaramu Nah Tuhan Berfirman apa tadi? Hormatilah Hormatilah Semua orang Kasihilah Saudara-saudaramu Hormatilah 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 Bahwa Bahwa dari tempat kecil itu Muncullah Mesias yang sungguh hebat Ya Nah Adik-adik semua Joy dan Didu Kita harus saling menghormati satu sama lain Mengasihi satu sama lain Dan tidak membeda-bedakan Oke Sampai Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Eh kok sampai ketemu lagi Berdoa ya Nah Sampai ketemu lagi Nah Kita berdoa langsung aja Nah Untuk itu Yuk kita bersama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Dan untuk kesempatan hari ini Berdoa Amin Nah adik-adik Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kini saatnya Kita akan memberikan persembahan Buat adik-adik Yang ingin memberikan persembahan Bisa masukkan dalam amplop Lalu dibawa ke gereja ya Di depan ada tempat Untuk meletakkan Atau menaruh Persembahan kalian Nah Boleh minta tolong papa mama Atau mungkin juga Ditransfer juga bisa Yuk kita akan berdoa dulu Untuk persembahan Terima kasih Tuhan Yesus Berkatmu sungguh luar biasa Dalam hidup kami Melalui orang tua kami Engkau limpahkan Begitu banyak Berkat-berkat yang luar biasa Dan biarlah melalui Persembahan yang kami berikan Pada pagi hari ini Tuhan Kiranya engkau Engkau berkati Persembahan kami Persembahan ini juga Boleh menjadi berkat juga Bagi setiap pekerjaanmu Tuhan Dan biarlah mereka juga Yang mengelola persembahan ini Bisa dikelola dengan Sebaik-baiknya Semua hanyalah Untuk kemuliaanmu saja Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Ternyata Kita sudah Hampir sampai Di penghujung Sekolah Minggu Wah Pesannya sungguh menarik Ya hari ini ya Menghormati orang lain Kita tidak Membedakan orang lain Tidak Membedakan teman Tidak boleh over Tidak boleh negative thinking ya Kita harus Melihat orang lain Lebih dalam lagi Supaya Kita juga bisa Mengenal Teman-teman kita Atau orang-orang Di sekeliling kita Dengan lebih baik lagi Yuk Sebelum kita Mengakhiri Sekolah Minggu Kita naikkan pujian Hei teman-teman Ayo kita nyanyi yuk Bersama dengan Jiji dan Lili Yuk ayu Alah lama Ku cari-cari Langkah hidup Yang lebih pasti Hidup banggu Kemenangan Setiap Hari Suatu saat Yesus panggilku Menjadi Bekerja Melayani Jadi Saksi Bagi dia Bukan sebarang bekerja Ya 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 Alaku luar biasa Ya 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 Dia Raja Skala Raja Ya 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 Mampilku Menuai Ladangnya Hanya Anugrah Semata Ya 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 Aku dipakai Olehnya Ya 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 Sungguh sangat Istimewa Menjadi Pekerja Kristus Yang Mulia Asik-asik Satu lagi ya Li Teman-teman ikut ya Biar meriah Telah Telah lama Ku cari-cari Langkah Hidup Yang lebih pasti Hidup Penuh Kemenangan Setiap Hari Suatu saat Yesus Yesus Panggilku Menjadi Pekerja Melayani Jadi Saksi Bagi dia Bukan Sembarang Pekerja Ya 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 Alah Ku luar biasa Ya 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 Dia Raja Skala Raja Ya 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 Memanggilku Menuai Ladangnya Hanya Anugrah Semata Ya 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 Aku Dipakai Olehnya Ya 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 Sungguh Sangat Istimewa Menjadi Pekerja Kristus Yang Mulia Kukan Sembarang Pak Kerja Ya 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 Alah ku luar biasa Ya 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 Dia Raja Skala Raja Ya 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 Memanggilku Menuai Ladangnya Hanya Anugrah Semata Ya 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 Aku dipakai Olehnya Ya 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 Sungguh Sangat Istimewa Menjadi Pekerja Kristus Yang Mulia Sungguh Sangat Istimewa Menjadi Pekerja Kristus Yang Mulia Sungguh Sangat Istimewa Menjadi Pekerja Kristus Yang Mulia Tuhan Asik Sik Sik Mari adik-adik Kita akan berdoa Sebelum Kita menutup Sekolah Minggu kita Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah boleh Mengikuti Sekolah Minggu hari ini Engkau Tuhan Yang sudah berbicara Melalui firman-Mu Engkau Kami juga boleh Memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Melalui puji-pujian yang kami naikkan Kini kami Sudah menyelesaikan Sekolah Minggu Kami mau melanjutkan Segala aktivitas kami Engkau Tuhan yang menyertai kami Memimpin kami Dalam setiap langkah hidup kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ya adik-adik Sampai disini Sekolah Minggu kita Sampai ketemu lagi Minggu depan Dadah Tuhan memberkati Hmmm Fembelia